assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya akhirnya setelah semua materi selesai kali ini kita akan membahas mengenai mini tryout yang sudah saya janjikan di video sebelumnya mengenai SKB CPNS rumpun komputer tapi sebelumnya silahkan teman-teman kerjakan mini tryout nya di link yang sudah saya sediakan di deskripsi teman-teman kerjakan dulu tanpa melihat pembahasannya setelah itu komen di kolom komentar berapa skor kalian nanti di video selanjutnya saya bahas untuk materi-materi yang kira-kira teman-teman masih lemah dalam mengerjakannya untuk passwordnya yaitu jadi PNS itu kecil semua hurufnya Oke kita bahas dari nomor satu yang bukan merupakan topologi jaringan komputer adalah a bus b star c ring d moon atau e3 jawabannya adalah d moon topologi jaringan komputer yaitu ada bus star ring 3 mesh dan hybrid lanjut ke soal nomor dua topologi jaringan komputer hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star adalah a bus b star c3 d ring atau e mesh Hai jawabannya adalah c3 Hai topologi tri atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star topologi jaringan berbentuk 3 pada umumnya dibakai untuk interkoneksi antara hirergi dengan pusat yang berbeda-beda lanjut soal nomor tiga berapa jumlah oktat binel dalam satu rangkaian IP address versi 4 a4 b8 c16 d32 atau e64 Hai jawabannya adalah yang a4 seperti pada gambar misalkan ada ip address 192.168.0.1 192 itu adalah oktat pertama 168 oktat kedua 0 oktat ketiga dan satu adalah oktat yang keempat jadi jumlah total oktat dalam satu baris alamat IP yang menggunakan alamat 191.1.0.0 termasuk kedalam kategori A kelas A B kelas B C kelas C D kelas D atau E kelas E kelas E jawabannya adalah kelas B yang B jadi untuk kelas A itu nilai oktat pertama 1 sampai 126 kelas B 128 sampai 191 kelas C 192 sampai 223 kelas D 224 sampai 239 dan kelas E 240 sampai 255 ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya mengenai jaringan komputer lanjut soal nomor 5 perangkat keras yang digunakan untuk membangun jaringan komputer yang digunakan untuk membangun jaringan komputer kecuali A bluetooth B repeater C hub D switch atau E kabel UTP jawabannya adalah yang A bluetooth jadi perangkat keras untuk jaringan komputer ada komputer itu sendiri ada repeater ada repeater hub switch kabel UTP RC45 NIC atau network interface card dan bridge lanjut soal nomor enam warna kabel pada kabel UTP yang berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC adalah A putih orange dan orange B putih hijau dan hijau C putih coklat dan coklat D putih biru dan biru atau E putih hijau dan biru jawabannya adalah yang C putih coklat dan coklat kapel putih orange orange putih hijau hijau itu untuk mengirimkan paket data kemudian ada putih biru biru itu paket suara sedangkan putih coklat coklat itu untuk tegangan DC lanjut soal nomor 7 pada saat menghidupkan komputer terdengar bunyi tit satu kali pendek menandakan A adanya kerusakan RAM B cimos minta direset C komputer normal D harddisk part sektor E keyboard error jawabannya adalah yang C komputer normal salah satu indikasi komputer berjalan normal adalah dengan adanya bunyi tit satu kali pendek nomor 8 salah satu penyebab monitor komputer berupa upah warna adalah A RAM rusak B prosesor rusak C kabel VGA kendor D kabel power putus atau E harddisk part sektor jawabannya adalah yang C kabel VGA kendor kerusakan pada RGB monitor Anda kemungkinan besar ada patrian atau solderan yang terlepas atau retak atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA cara mengatasinya silahkan reparasi monitor atau kencangkan kabel data ke VGA lanjut ke soal nomor 9 penyebab jam atau waktu pada komputer selalu berubah setiap kali disetting ulang dan kemudian di restart adalah A baterai cimos mati B Windows rusak C setting tanggal tidak tepat D harddisk part sektor atau E RAM rusak jawabannya adalah yang A baterai cimos mati penyebab jam atau waktu pada komputer selalu berubah setiap kali disetting ulang karena adanya baterai cimos yang habis atau mati sehingga harus diganti lanjut ke soal nomor 10 setelah menginstal ulang komputer ukuran layar menjadi kurang proporsional dan sound muncul tanda silang langkah apa yang diperlukan untuk mengotosial tersebut A mengganti sound card B mengganti layar monitor C menginstal driver komputer D mengganti RAM E merestart komputer jawabannya adalah yang C menginstal driver komputer driver adalah sebuah software yang bisa menghubungkan antara hardware dengan komputer driver digunakan oleh sistem operasi yang terhubung dan bisa menggunakan hardware yang ada di dalam komputer atau laptop hardware yang terhubung dengan komputer tidak bisa langsung terhubung atau digunakan oleh sistem operasi oleh karena itu Windows tidak dapat terhubung secara langsung tanpa adanya driver misalnya setelah baru install ulang kalian tidak akan bisa secara langsung menggunakan wifi tanpa menginstall drivernya terlebih dahulu lanjut soal nomor 11 aplikasi untuk membuat partisi pada hard disk adalah A Omai Partition Assistant B Minitools Partition Wizard C IASUS Partition Master D Activity Partition Manager atau E Adobe Photoshop ya jelas sekali jawabannya adalah yang E Adobe Photoshop Adobe Photoshop itu biasanya digunakan untuk aplikasi desain jadi aplikasi yang digunakan untuk partisi itu ada AOMI Partition Assistant Minitool Partition Wizard IASUS Partition Master Active Partition Manager dan ada Paragon Partition Manager lanjut soal nomor 12 yang termasuk aplikasi pengolah kata adalah A OpenOffice.org Reader Notepad WordPad dan Microsoft Word B Microsoft Excel Notepad WordPad dan Microsoft Word C WordStar Notepad Chrome dan Microsoft Word D Microsoft Excel Notepad Google Doc dan Windows Word Atau E Word Online Notepad Chrome Dan Adopt Dreamweaver Jawaban yang paling tepat adalah yang A OpenOffice.org Reader Notepad WordPad dan Microsoft Word Jadi macam-macam atau contoh aplikasi pengolah kata diantaranya ada OpenOffice Reader Notepad WordPad Microsoft Word ada Google Doc WordStar dan Word Online Lanjut soal nomor 13 Pada gambar di samping merupakan prosesor Intel generasi ke A 4 B 5 C 6 D7 atau E 8 Jawabannya adalah yang C 6 Untuk soal nomor 13 sudah pernah saya jelaskan Jadi untuk mengetahui generasi dari prosesor Intel bisa dilihat dari setelah brain modifiernya disini setelah E7 yaitu angka 6 berarti generasinya adalah generasi ke 6 Lanjut ke soal 14 Spesifikasi minimal untuk dapat menginstall Windows 10 64 bit berdasarkan rekomendasi dari Microsoft adalah A Processor 1Ghz RAM 1GB dan Hardisk 32GB B Processor 2Ghz RAM 1GB dan Hardisk 32GB C Processor 1Ghz RAM 2GB dan Hardisk 16GB D. Prosesor 1 GHz, RAM 2GB, dan HDD 32GB Atau E. Prosesor 2 GHz, RAM 4GB, dan HDD 64GB Jawabannya adalah yang D. Prosesor 1 GHz, RAM 2GB, dan HDD 32GB Setelah dirilisnya Windows 10 versi 1903 Microsoft melakukan update terhadap spesifikasi minimum Untuk menjalankan Windows 10 versi terbaru 1903 Berikut spesifikasinya Prosesor 1 GHz, atau di atasnya Untuk RAM 1GB, untuk 32GB, dan 2GB, untuk 64GB Hardisk 32GB, untuk 64GB, dan 32GB Graphic Card Direct 9, atau di atasnya Display Resolusi 800 x 600 Lanjut, ke soal nomor 15 Pada keyboard komputer, umumnya terdapat 4 bagian Apa saja? A. Cancel key, numeric key path, function key, dan control key B. Export key, numeric key, function key, dan combine key Jawabannya adalah yang E. Alpa numeric key, numeric key, function key, dan control key Alpa numeric key, tombol ketik yang berisikan huruf, angka, dan tanda baca Numeric key path, bagian khusus dalam keyboard yang berisikan angka Function key, tombol ketik digunakan untuk menjalankan perintah khusus yang berkaitan dengan sistem operasi Kemudian ada control key, itu seperti home, end, delete, insert, backup, dan lainnya Lanjut, ke soal nomor 16 Perintah untuk membuat database penjualan adalah Jawabannya adalah Yang B. Create database penjualan titik koma Jadi untuk membuat database penjualan itu cukup dengan perintah create database penjualan Kemudian diakhiri dengan titik koma Lanjut ke soal nomor 17 Perhatikan tabel barang berikut Perintah membuat tabel barang di atas adalah A. Create tabel barang Kurung buka ID barang Car 5 Nama barang Far char 50 Harga float Kurung tutup Titik koma B. Create tabel barang Kurung buka char 5 ID barang Koma far char 50 Nama barang Koma float Harga kurung tutup Titik koma C. Create tabel barang Char 5 ID barang Koma far char 50 Nama barang Float Harga Titik koma D. Create tabel barang ID barang char 5 Nama barang Far char 50 Harga float Titik koma Atau A. Create tabel barang Kurung buka ID barang Char 5 Nama barang Far char 50 Harga float Kurung tutup Titik koma Jawabannya adalah Yang A Untuk membuat Tabel barang Cukup dengan perintah Create tabel barang Kemudian Kurung buka Nama file Kemudian Tipe data Kurung buka Panjang karakter Kurung tutup Kemudian Dipisahkan dengan koma Untuk file selanjutnya Dengan urutan yang sama Yaitu File nama barang Tipe data Far char Kurung buka 50 Panjangnya Kurung tutup Koma Harga Float Kalau float Cukup tanpa Panjang karakter Tidak masalah Kurung tutup Dan diakhiri dengan Titik koma Perintah untuk Menghapus tabel barang Adalah A. Drop from barang B. Drop bintang From barang C. Drop tabel barang D. Drop bintang Barang Atau E. Drop tabel barang Jawabannya adalah Yang C. Drop tabel barang Untuk menghapus Suatu tabel Dapat menggunakan Perintah drop tabel Lanjut Soal nomor 19 Perintah untuk Membuat kolom NIC Sebagai primary key Pada tabel penduduk Adalah A. Alter tabel penduduk Ad primary key NIC Titik koma B. Alter tabel penduduk Ad primary key Korung buka NIC Korung tutup Titik koma C. Alter tabel From penduduk Ad primary key Korung buka NIC Korung tutup Titik koma D. Alter tabel From penduduk Ad primary key NIC Titik koma Atau E. Alter tabel penduduk Primary key Korung buka NIC Korung tutup Titik koma Jawabannya adalah yang B Alter tabel penduduk Add primary key Kurung buka Nick Kurung tutup Ditik koma Untuk menambahkan primary key Cukup dengan perintah Alter tabel Kemudian Tabel name Add primary key Kurung buka Column name Kurung tutup Ditik koma Lanjut Jual nomor 20 Perintah untuk menghapus kolumn Nick sebagai primary key Pada tabel penduduk adalah A Alter tabel penduduk Drop primary key Nick Ditik koma B Alter tabel penduduk Drop primary key Kurung buka Nick Kurung tutup Ditik koma C Alter tabel From penduduk Drop primary key Kurung buka Nick Kurung tutup Ditik koma D Alter tabel Drop primary key Ditik koma Atau E. Alter tabel drop primary key NIC titik koma Jawabannya adalah yang D. Alter tabel drop primary key Jadi untuk menghapus primary key cukup dengan alter tabel Tabel name drop primary key Lanjut soal nomor 21 Istilah perulangan dalam pemrograman pascal dikenal dengan A. Repeating B. Again C. Function D. Reply Atau E. Looping Jawabannya adalah yang E. Looping Looping adalah suatu instruksi untuk membentuk aksi kerja sebagai secara berulang pada block yang sama Dimana di dalam block yang akan diulang ada terdapat statement atau pernyataan Lanjut soal nomor 22 Yang bukan merupakan looping adalah A. Loop atau looping for B. Looping do while C. Looping while D. Looping repeat until Atau E. Looping if else Jawabannya adalah yang E. Looping if else Looping yang ada di dalam dunia pemrograman Dunia jaringan dan lain sebagainya Bermacam-macam Antara lain looping yang dimaksud yaitu Ada looping for Atau perulangan for Looping do while Atau perulangan do Looping do while Atau perulangan do while Looping while Looping for edge Looping repeat until Dan sebagainya Lanjut soal nomor 23 Contoh penulisan sintaks PHB yang benar adalah A. PHB Eko Tanda Betik belajar Tanda betik lagi Titik koma Tanda tanya Ada tanda lebih besar Yang B Tanda lebih kecil PHB Eko Kemudian tanda betik Belajar Tanda betik lagi Tanda titik koma Kemudian ada tanda lebih besar Kemudian yang C Tanda lebih kecil Tanda tanya PHB Tanda betik belajar Tanda betik lagi Titik koma Kemudian tanda tanya Kemudian tanda lebih besar D. Tanda lebih kecil Tanda tanya PHB Eko Iko Tanda betik belajar Tanda betik titik koma Tanda betik Tanda betik Jawabannya adalah yang E Tanda lebih kecil Tanda tanya PHB Eko Tanda betik belajar Tanda betik titik koma Tanda tanya Tanda lebih besar Jadi untuk setiap sentak Perihari PHB itu harus diawali dengan Tanda lebih kecil Tanda tanya PHB Kemudian ego Tanda petik belajar Tanda petik lagi Tanda titik koma Dan harus ada penutupnya Yaitu tanda tanya dan tanda lebih besar Lanjut ke soal nomor 24 Yang bukan merupakan tipe data Dalam PHB adalah A. String B. Caption C. Integer D. Float Atau E. Array Jawabannya adalah yang B. Caption Tipe data pada PHB Di antaranya adalah String, Integer, Float Boolean, Array Object dan Null Lanjut ke soal nomor 25 Dalam potongan program pascal di atas Terdapat kesalahan coding pada A. Return Tanda buka Tanda petik 1 hello word Tanda petik 1 kurung tutup Seharusnya Return Tanda kurung buka Tanda petik 1 hello word besar Kemudian petik 1 kurung tutup B. Return Kurung buka Tanda petik 1 hello word Tanda petik 1 kurung tutup Seharusnya Return Kurung buka Hello word Tanda kurung tutup Ditik koma C. Return Tanda kurung buka Tanda petik 1 Sedang belajar pascal Titik-titik Tanda petik 1 kurung tutup Ditik koma Seharusnya Return Tanda kurung buka Tanda petik 1 Sedang belajar pascal Titik-titik Tanda petik 1 kurung tutup D. Return Kurung buka Tanda petik 1 hello word Tanda petik 1 kurung tutup Seharusnya Return Kurung buka Petik 1 hello word Petik 1 kurung tutup Ditik koma Atau E. Return Titik 2 Seharusnya Return Jawabannya adalah Yang D. Return Tanda kurung buka Petik 1 hello word Petik 1 kurung tutup Seharusnya Return Kurung buka Petik 1 hello word Petik 1 Kurung tutup Tanda titik koma Jadi untuk setiap perintah Harus diakhiri dengan Tanda titik koma Oke Ini dulu pembahasan Mini try out Dari beberapa materi Yang pernah kita bahas Sebelumnya Jangan lupa Untuk menaruh Nilai kalian Di kolom komentar Sampai bertemu Kembali Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton